selamat menikmati 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 ini nanti selamat menikmati selamat menikmati link selamat menikmati 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 data halaman tertentu ketika mengirim data web server merintahkan browser untuk menyimpan data ke file kuki ya Nah selanjutnya ketika browser kembali mengakses website tersebut browser akan sekaligus mengirim data kuki yang disimpan tadi nah ini untuk browser memang seperti itu ya jadi untuk kuki ini sudah tersimpan nah ada ininya sendiri dan juga semacam history ya kalau kukis itu mungkin kalian pernah seringnya sering untuk menghapus kukis-kukis kalau memang komputernya misalkan lemot ataupun smartphone misalkan itu bisa jadi kukisnya itu sudah menumpuk dan perlu dihabis ya dihapus dulu agar saat kita pengaksesan kedalam browser tersebut bisa lebih enteng yang tidak lemot data kuki tersebut digunakan oleh web server untuk berbagai keperluan termasuk menerapkan setting tertentu pada data yang akan dikirim ke kembali ke browser misalnya user A dengan browser firefox mengunjungi website example.com kemudian mengakses menu setting dan menerapkan tema biru dan bahasa antarmuka bahasa Inggris nah di belahan negara lain user B dengan browser firefox menerapkan tema hijau dengan bahasa antarmuka bahasa Indonesia nah agar server example.com mengetahui tema dan bahasa yang telah diterapkan oleh masing-masing user pada masing-masing browser maka www.example.com memerintahkan browser untuk menyimpan data setting tersebut ya jadi tersimpan untuk data settingnya pada saat kalian ataupun nanti tadi yang dicontohkan user A dan user B ya selanjutnya ketika browser tersebut kembali mengunjungi www.example.com data kuki tersebut ikut dikirim sehingga server tahu tema dan bahasa apa yang diterapkan kepada browser browser tersebut ini semacam kalau mudahnya itu seperti halnya istori ya pada itu kebanyakan kebiasaannya semisal untuk user A atau kalian menggunakan browser Chrome Google Chrome misalkan nah disitu kalian menggunakan temanya apa kemudian menggunakan browser apa nah itu saat pengaksesan kembali ke dalam internet tersebut kamu kalian itu menggunakan hal yang sama itu akan data kukus tersebut dikirim ya sehingga server tahu nanti tema yang akan digunakan oleh kalian itu apa kebanyakan orang kan seperti itu ya tidak berubah-rubah mungkin ya Nah kalau menggunakan Google Chrome ya Google terus kemudian untuk temanya mungkin bisa seleranya adalah sama ya kalau biasa menggunakan biru ya biru merah ya merah misalkan seperti itu ya nah untuk lebih jelasnya perhatikan ilustrasi kukis berikutnya ya semisal user A ke menggunakan browser Firefox ini untuk temanya blue bahasanya bahasa Inggris misalkan US ya ini mengakses ke www.example.com set cookie nya ini setelah dipilih oleh user A tersebut adalah blue tema blue kemudian language atau bahasanya US nanti akan diset oleh eh browser nya ya atau di dalam pengaksesan ke www.example.com untuk user B juga sama dia cuman dia menggunakan temanya adalah green ya gini hijau kemudian untuk language nya id id atau Indonesia ya seperti ini jadi saat user B nanti pengaksesan kedalam www.example.com dia sudah ada semacam historinya ya dia akan tahu oh user B biasanya menggunakan tema green kemudian bahasanya Indonesia nah disini sudah tersimpan nantinya tapi terkadang kukis itu kalau menumpuk terlalu banyak itu juga akan membuat lemotnya headwear kita ya jadi terkadang ada kalanya kita harus membersihkan kukis kalau memang ada headwear atau komputer kita mengalami semacam berat misalkan nah disitu kemungkinan juga terkadang seperti itu itu ada di kukisnya nih dalam hal ini saya berdapat manfaat data kukis hanya pada request kedua ketiga dan seterusnya tidak bisa pada request pertama karena pada request pertama tersebut data kukis sedang dibuat nah ini ya untuk pengaksesan pertama itu di untuk belum bisa ini ya Oh maaf untuk pada website atau ini asetnya example.com ini dia belum bisa membaca kenapa karena dalam step pertama ini dia baru membuat untuk keduanya ketiga dan seterusnya itu barulah dari web example.com sudah tahu ya kebiasaan mungkin bisa dikatakan seperti itu ya untuk user item menggunakan ini user B menggunakan ini nah ini sudah tersimpan untuk kukisnya ya kemudian ada kuki pada php nah setelah kita paham tentang kuki selanjutnya kita bahas penerapan kuki pada php setidaknya ada tiga hal yang akan kita bahas itu membuat membaca dan menghapus data kuki misalkan pada php ya jadi kita membuat dulu mungkin Hai untuk membuat kukis pada php eh kita gunakan fungsi set kuki fungsi ini memiliki enam argumen yang pertama adalah namanya yang berisi nama kukinya Hai kemudian nilai kuki data yang akan disimpan yang merujuk pada nama kuki nomor satu tadi ya Hai kemudian expire nah kapan kuki akan berakhir format waktu berupa unique timestamp yang pada php kita kita buat dengan menggunakan fungsi time jika nilai expire dikosongkan atau bernilai nol ke maka data kuki akan expired dihabus ketika browser ditutup ketika session berakhir ya untuk expire kemudian untuk yang berikutnya ada pet pet atau lokasi pada server dimana kuki dapat digunakan jika diisi tanda flash flash maka kuki dapat digunakan seluruh bagian website nah jika diisi nilai tertentu misalkan slash blog ya maka kuki hanya dapat digunakan pada directory blog Hai dan subdirectorinya misalkan blog Archive nah jika nilai dikosongkan maka lokasi akan menuju ke direktor dimana kuki di Hai dan domain subdomain dimana kuki dapat digunakan misal kita isi jago web dev.com misalkan sebagai contoh saja maka kuki akan dapat digunakan pada semua subdomain seperti blog jago web.com times jago web.com bw jago redone nah ini sesuai domainnya ya dia ada secure ada secure ya seberfault files jika true browser akan mengirim cookies ke webserver hanya jika koneksi terbentuk https https sendiri tahu ya lebih secure dari htp lebih aman kemudian http only default files cookie hanya dapat diakses hanya melalui protokol http bedanya ya secure sama http kalau http sendiri kan mungkin bisa dikatakan untuk keamanannya kurang ya kalau sudah https ada secure nya itu berarti sudah benar-benar aman untuk mudahnya ya kita tidak bisa mengusungkan waktu expired dengan demikian kita tidak bisa membuat kuki dengan umur yang tidak terbatas solusinya kita buat waktu expired kuki sangat lama misal lima tahun kedepan dari ketujuan tersebut yang paling sering digunakan adalah empat pertama khusus untuk argumen domain isinya jika ada harus menggunakan dotnya atau titik sehingga jika kita menuliskan localhost maka akan gagal ini contoh kita set cookies dengan nama background color dengan nilai dan cookies dengan nama font size nilai 15px jadi ini kita kukiskan untuk background nya misalkan time nya kemudian set cookie font size 15px untuk contoh membuat cookies ya selanjutnya apakah cek apakah koki ini berhasil disimpan dan terus tercaya buka developer tool kemudian tekan F12 di google chrome ya sini background color nya value nya berapa untuk pixel nya domain nya menggunakan localhost misalkan nah disini akan nampak yang seperti yang dibuat di atas oke untuk menghitung waktu expired pada argumen ketiga kita menentukan kapan cookie akan berakhir karena nilai yang diisikan berapa timestamp maka cara yang paling mudah untuk menentukan waktu expired adalah menggunakan hitungan mundur dari detik menit jam hari dan seterusnya nah contoh kita ingin membuat waktu expired cookie 30 hari kedepan maka kita diisikan ya dari mulai second detik menit ya detik menit kemudian jam nya kemudian 30 hari yang artinya timestamp yang berarti waktu ketika script dieksekusi dalam unit timestamp ya 60 pertama yang berarti 60 detik 60 kedua yang berarti 60 menit kemudian 24 yang berarti 24 jam 1 hari kemudian 30 yang berarti 30 hari kalau kita membuat expired nya hanya 30 hari kita menggunakan format seperti ini nah cara ini jauh lebih mudah dibaca di maintenance daripada kita menggunakan time untuk yang seperti ini cara lain yang lebih mudah adalah dengan menggunakan format tanggal relatif relatif date format yaitu dengan menggunakan kata-kata diamond week year dan sebagainya contoh penggunaan relatif date format pada cookies nya disini ya expire 7 hari kedepan misalkan 3 bulan kedepan expire 1 tahun kedepan jadi kita menggunakan seperti ini plus one year 1 tahun kedepan 3 month plus 3 dice nah ini adalah 7 hari kedepan ini lebih mudah lagi ya jadi kita bisa memprediksi untuk cookies yang kita buat ini nanti hanya berlaku pada 1 tahun misalkan ataupun 1 bulan seperti itu untuk membaca data cookies pada PHP kita gunakan variable bawaan PHP cookies ya jika tidak ada cookies maka sama sekali variable ini tetap ada namun bernilai kosong untuk mengambil data cookie tertentu gunakan variable cookie dengan indeks nama cookie tersebut misal untuk nama cookie time kita panggil menggunakan cookie time untuk menampilkan semua data cookie kita gunakan fungsi print r ego pre print cookie ya jadi ini untuk menggunakan membuat tema ya background color nya font size nya untuk membaca ya pada PHP cookie yang dikirim oleh browser disimpan oleh variable global ya nah ini berarti bahwa kita tidak dapat langsung mengambil nilai cookie ketika baru saja membuatnya karena data tersebut belum dikirim ke server untuk menghabus cookie pada PHP kita cukup memberi nilai kosong pada nama cookie yang ingin kita habis datanya misalnya kita ingin habis dari data cookie font size berarti kita kosongkan saja untuk disini ya untuk nilainya ya biasanya disini nilainya kan misalkan font nya berapa seperti itu nah ini untuk menghabus cukup digosongkan seperti ini saja nah jika pada waktu membuat cookie kita memberikan argumen lain selain nama cookie nilai dan expire misal pet atau domain ya maka untuk menghabis data cookie tersebut kita juga harus menyertakan argumen tersebut misal pada contoh sebelumnya kita membuat set cookie dengan memberikan argumen pet ya set cookie font size 4px time kemudian disini untuk waktunya ya 60 kali 60 slash maka untuk menghabisnya kita juga harus menuliskan argumen tersebut seperti ini ya jadi kita tuliskan 0 saja disininya akan sudah terhapus ya karena disini ada 14px untuk time-nya sudah 60 kali 60 ini kita nolkan slash tetap ya ini untuk yang font size-nya kita kosongkan ya berapa pixelnya nah untuk time-nya kita kasih 0 ya agar terhapus intinya tidak intinya kosong ya oke seperti itu saja untuk saya buka ini ya mengenai cookies ya misalkan kalian masih penasaran dan pengen tahu lebih dalam silahkan kembangkan untuk materinya jadi kalian kembangkan eh mengenai cookies ya agar lebih jelas misalkan silahkan banyak referensi-referensi mengenai cookies ya cookies dalam webservice ya oke seperti itu saja ya terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkulian ini semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti kalau belum terlalu paham silahkan dikembangkan sendiri dicari referensi-referensi terkait mengenai cookies ya terima kasih saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera kita untuk kita semua Terima kasih selamat beraktifitas Hai sehari-hari hai 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 Terima kasih.